Wali Kota Salatiga, Yulianto SEMM memusnahkan makanan Kada Luarsa dengan cara membakar dari hasil razia yang dilakukan tim gabungan Satpol PP Salatiga bersama TNI, Polri dan Dinas Pangan Kota Salatiga, Senin pagi di halaman kantor Wali Kota. Sedikitnya 256 pak dari 27 jenis produk makanan yang Kada Luarsa. Produk makanan tersebut merupakan hasil temuan razia yang dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 12 April 2022. Wali Kota mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam berbelanja selama Ramadan serta untuk persiapan bagi masyarakat yang akan berbagi makanan saat Lebaran, agar masyarakat dapat terlindungi dan aman dalam berbelanja makanan. Hari ini tadi kita memusnahkan beberapa jenis makanan yang sudah Kada Luarsa. Ini hasil upaya dari operasi teman-teman Satpol di seluruh toko yang ada di Kota Salatiga, berlaksanaannya dari tanggal 11, 12 April 2022. Ada 27 jenis dan jumlahnya ada 256 pak. Sejujurnya adalah memastikan bahwa makanan yang beredar di Kota Salatiga ini secara higienis dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga saya mengajak dan mengimbau kepada masyarakat Kota Salatiga untuk teliti sebelum membeli. Pastikan bahwa makanan tersebut adalah aman dan tidak Kada Luarsa. Pastikan bahwa makanan tersebut adalah aman dan Kota Salatiga. Pastikan bahwa makanan tersebut adalah aman dan Kota Salatiga. Pastikan bahwa makanan tersebut adalah aman dan Kota Salatiga.